Hingga selasa dini hari, gedung milik PT Panin di kawasan Bintaro, Tanggerang Selatan belum berhasil dirobohkan. Target beban 400 ton diharapkan sudah selesai diletakkan pada akhir minggu ini. Pengerjaan ini akan terus dimonitor oleh tim konsultan pengawas melalui kamera CCTV yang ditanamkan di lantai bagian atas. Metode beban tetap dinilai sebagai cara paling efektif untuk meruntuhkan gedung setinggi 86 meter ini. Prosesnya dilakukan malam hari, ini untuk mengurangi dampak kemacetan akibat penutupan kedua ruas jalan flyover menuju objek pembongkaran. Rencana setelah hasil koordinasi dengan tim ahli pembenan gedung dan dinas tata-kota, Tanggerang Selatan, juga dengan perencana, kita akan memberikan pembenan sampai dengan 400 ton. Atau secara bertahap, bisa bertahap. Pihak kontraktor tetap optimistis bisa runtuhkan gedung sesuai tenggat waktu 90 hari yang diberikan pemerintah kota Tanggerang Selatan sejak akhir September lalu. Proses pembongkaran gedung setinggi 18 lantai milik panin yang mangkrak puluhan tahun ini berjalan molor dari target yang diperhitungkan. Hal itu disebabkan hilangnya dokumen S-Drawing Build yang berisi gambaran data konstruksi gedung. Perhitungan awal ditargetkan Sabtu pagi kemarin, gedung akan roboh dengan beban 100 ton. Namun hingga selesai dini hari, sudah lebih dari 150 ton pasir basah yang dibebankan dan bangunan tua ini masih kokoh berdiri.